Ya, meskipun telah viral di media sosial identitas dua pelaku pengeroyokan seorang pengemudi ojek online di Jakarta Selatan belum berhasil diungkap polisi. Polsek Kebayoran Lama masih mendalami dan akan kembali memeriksa sejumlah saksi yang mengetahui aksi pengeroyokan ini. Polisi belum berhasil mengungkap identitas dua pelaku pengeroyokan pengemudi ojek online di Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Polsek Kebayoran Lama masih mendalami sejumlah saksi, termasuk korban dan warga di sekitar lokasi kejadian. Pengeroyokan brutal yang dilakukan dua orang pria terhadap korban Andy Ramatullah warga Pamulang diduga dipicu insiden di jalan raya. Korban disingkatnya bahwa terawal dari Ojol ada agak gesekan dengan pendaraan mobil ya, hingga Ojol ini merasa gak nyaman, yaitu kap mobil dikebrat oleh Ojol dan dia menunjukkan jari tengahnya ke belakang. Sebelumnya, pemudi Ojol yang telah melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polsek Kebayoran Lama. Korban yang dibukuli berulang kali oleh pelaku mengalami luka-luka di wajahnya. Dari Jakarta Selatan, Helmy Sejangbati, Ainews melaporkan.